Presiden Jokowi Dodo resmi membuka pameran otomotif Indonesia International Motor Show IIMS Kamis 15 Februari di G-Expo Kemayoran Jakarta. Presiden Jokowi yang ditemani para menteri di Kabinet Indonesia Maju mengatakan kendaraan bertenaga listrik merupakan masa depan bagi industri otomotif Indonesia. Sebab menurutnya Indonesia memiliki pasokan bahan baku pendukung produksi. Meski demikian IIMS menyampaikan pemerintah belum berencana untuk kembali menambah insentif bagi kendaraan listrik. Namun pihaknya berkomitmen mendorong pengurangan pajak pertambahan nilai atau PPN bagi produk kendaraan listrik. Tidak ada belum, tapi kita akan sudah mendorong dengan pengurangan PPN, saya kira ini akan mendorong penjualan dan nanti baliknya mendorong ke produksi di pabrik-pabrik elektrik vehicle yang ada di Indonesia. Saya kira arahnya ke sana, agar kita nanti bisa bersaing dengan negara-negara lain. Indonesia International Motor Show merupakan salah satu pameran otomotif bergengsi di tanah air yang digelar rutin setiap tahun. IIMS 2024 berlangsung mulai dari tanggal 15 sampai 25 Februari 2024. Dari Jakarta, Setian Kaharfiana, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, Muwartaka.